Ini kita akan ke Palu Sulawesi Tengah, Nana Rahman disana ada cerita apa saja hari ini? Selamat siang Paskalis dan juga Saudara dari Kota Palu Sulawesi Tengah. Kami memiliki dua sorotan informasi menarik untuk segmen cerita Nusantara hari ini. Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Saudara puluhan anak muda poso belajar membuat ekobrik dengan memanfaatkan sampah plastik. Institut Mosintovu mengajarkan anak muda poso membuat ekobrik. Mulai dari mencacah sampah plastik, kemudian dimasukkan ke dalam botol plastik berukuran sedang sampai padat. Institut Mosintovu mengajarkan anak muda poso membuat ekobrik. Mulai dari mencacah sampah plastik, kemudian dimasukkan ke dalam botol plastik berukuran sedang sampai padat. Ekobrik sendiri sebagai salah satu cara pemanfaatan sampah plastik. Para anak muda poso pun tampak antusias untuk membuat satu ekobrik. Jackson Molodu, salah satu peserta, bilang ekobrik akan bermanfaat untuk mengurangi sampah plastik. Baik itu plastik kemasan sampai botol plastik. Tadi dihajarkan untuk membuat ekobrik. Ini semacam teknologi baru untuk mengurangi sampah plastik di lintuan. Ini cukup sederhana, hanya potongan-potongan plastik yang dipotong-potong lalu dimasukkan dan dipadatkan dalam wadah botol plastik. Ini juga upaya untuk pengurangan sampah plastik. Lalu ini bisa dibuat ke bahan bangunan, untuk mengganti bata di bahan bangunan. Dengan mengetahui pembuatan ekobrik, para anak muda poso ini kemudian menjadi agen pemanfaatan sampah plastik. Terima kasih, Nana Rahman. Melaporkan dari Palu, Sulawesi Tengah dan sebelumnya ada Paulina Jaru dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman-teman.